Intro Akses internet di tempat anda masih minim sekali kemudian jarangnya ISP atau Internet Service Provider di tempat anda dan mungkin di tempat anda hanya tersedia sinyal LTE saja tenang disini kami akan memberikan solusi dimana kami akan membahas yang namanya perangkat SXT LTE dengan perangkat SXT LTE ini kita bisa menangkap sinyal LTE sehingga bisa mendapatkan koneksi yang lebih baik penasaran terhadap fitur apa yang akan kita bahas pada perangkat SXT LTE ini? jangan kemana-mana simak terus video ini dan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel kami tekan juga tombol loncengnya supaya nanti anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami perangkat ajab yang akan kita bahas kali ini adalah perangkat SXT LTE untuk perangkat SXT LTE ini merupakan satu dari sekian banyak varian perangkat LTE yang disediakan oleh Mikrotik dimana fungsi dari perangkat LTE ini digunakan untuk menangkap sinyal LTE sehingga kita bisa mendapatkan kualitas sinyal yang lebih bagus lagi review mengenai perangkat SXT LTE dan juga konfigurasi dasar pada perangkat LTE sudah kita buatkan videonya bagi teman-teman yang belum menonton nanti linknya akan kami berikan di kolom deskripsi yang ada di bawah video ini pada Mikrotik Tutorial kali ini kami akan membahas mengenai fitur failover pada perangkat SXT LTE ini jadi perangkat SXT LTE ini sedikit unik kenapa? karena di alat ini terdapat modem mini PCI dan juga terdapat antena LTE yang berfungsi untuk menangkap sinyal LTE kemudian di alat ini juga terdapat 2 slot SIM card sehingga kita bisa gunakan 2 slot SIM card ini untuk kebutuhan failover jadi terdapat 2 slot tapi yang bisa kita gunakan hanya salah satu saja perangkat LTE yang mendukung dual SIM terdapat beberapa varian contohnya di sini seperti SXT LTE kemudian ada juga perangkat yang namanya LTAP dan juga ada yang namanya LTAP Mini jadi ketiga alat ini bisa kita pasangkan lebih dari 1 SIM card sehingga dengan adanya lebih dari 1 SIM card ini kita bisa menerapkan yang namanya failover sebagai contohnya di kasus ini saya menggunakan kartu Indosat untuk ISP1 kemudian untuk ISP2 atau backup saya menggunakan kartu 3 untuk menerapkan failover pada perangkat SXT LTE ini sebenarnya ada 2 cara yang pertama kita bisa melakukan failover secara manual atau yang kedua kita bisa menerapkan failover secara otomatis untuk melakukan failover secara manual langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah melakukan remote terhadap perangkat SXT LTE terlebih dahulu kita bisa coba remote alat ini menggunakan aplikasi Winbox disini saya sekarang sudah melakukan remote terhadap aplikasi Winbox ini kemudian kita bisa cek di dalam menu interface di dalam menu interface ini kita bisa lihat bahwa interface LTE sudah running disini slot SIM1 saya menggunakan kartu Indosat kemudian untuk melakukan pengujian terhadap koneksi nya kita bisa coba menggunakan tool ping caranya bisa tekan new terminal kemudian melakukan ping ke 8888 terlihat disini bahwa SIM1 tidak masalah atau SIM1 sudah dalam keadaan running suatu kondisi ketika SIM1 ini bermasalah tidak bisa kita running maka kita bisa melakukan failover menggunakan sistem kemudian routerboard kemudian modem disini kita bisa pilihkan slot SIM yang berjalan SIM1 SIM A atau SIM B saat ini SIM A berarti kita failover ke B kemudian Apply, OK kita tunggu proses dial ini sampai selesai untuk kondisi seperti ini kurang lebih dialnya memakan waktu 40-50 detik namun tergantung juga kondisi lapangan masing-masing kita tunggu terlebih dahulu proses dialnya disini interface LTE sudah ada namun masih belum running kita tunggu terlebih dahulu sebentar lagi ini bisa kita lihat bahwa interface LTE sudah running jadi kita sudah melakukan failover yang mulanya tadi provider yang kita gunakan adalah SIM slot A yaitu Indosat kemudian kita melakukan failover secara manual kita pindahkan internetnya melalui SIM slot B yaitu kartu 3 untuk melakukan pemindahan failover secara manual langkahnya seperti itu tadi kita masuk ke dalam sistem kemudian routerboard kemudian modem kemudian kita pilih SIM slot A atau B namun failover secara manual ini tidak direkomendasikan kenapa? karena kurang efektif karena kita harus melakukan konfigurasi secara manual untuk melakukan failover secara otomatis caranya bagaimana? caranya kita bisa menggunakan tool tambahan yaitu tool Netwatch tool Netwatch ini bekerja dengan cara mengirimkan suatu pesan ICMP ke suatu host kemudian ketika perangkatnya merespon Netwatch ini bisa melakukan eksekusi script kemudian ketika hostnya tidak merespon Netwatch ini juga bisa melakukan atau mengeksekusi script untuk caranya bagaimana? caranya kita bisa coba ke dalam menu tool Netwatch kita masuk ke dalam menu tool Netwatch kemudian disini kita bisa tambahkan 1 Netwatch terlebih dahulu tujuannya kita bisa menggunakan tujuan atau alamat IP yang ada di internet misalnya menggunakan alamat IP 8888 kemudian untuk intervalnya disini defaultnya 1 menit mau anda sesuaikan sesuai dengan kebutuhan boleh sebagai contoh disini saya kecilkan interval pengecekan ke 8888 ini setiap 10 detik sekali seperti ini kemudian kita bisa disable dulu rule nya kemudian yes kita bisa buat lagi sama tujuannya ke 8888 kemudian interval nya sama 10 detik kemudian kita disable yes setelah itu untuk rule Netwatch yang pertama atau yang nomor 0 kita bisa berikan comment ke ISP B kemudian rule yang nomor 1 karena ini nomor 0, ini nomor 1 kita bisa berikan comment ke ISP A kemudian untuk script yang akan kita gunakan nanti script nya kita pasang di parameter down jadi ketika perangkat LTE ini tidak bisa melakukan ping ke 8888 maka nanti akan mengeksekusi perintah yang ada di dalam parameter down atau ada di dalam tab down kita bisa coba tambahkan new terminal untuk menambahkan script nya atau perintah nya perintah yang pertama adalah proses pemindahan dari SIM A ke SIM B perintah nya adalah sistem router board kemudian modem set sim slot nya di pindah ke A atau ke B untuk yang pertama kita pindah ke B seperti ini kita bisa copy kemudian kita bisa paste di sini untuk script di bawahnya command nya adalah tool tool network disable number 0 berarti untuk melakukan disable terhadap rule yang number 0 ini atau rule yang paling atas kita bisa copy kemudian disini kita bisa paste barangnya kemudian di bawahnya kita berikan delay membuat delay-time sebesar kurang lebih 50 second kemudian kita copy untuk delay di sini kita paling depan kita berikan titik 2 kemudian delay, delay time sama dengan 50 second kemudian perintah yang paling bawah adalah tool netwatch enable number 1 seperti ini, kita bisa copy kemudian kita bisa pasangkan di sini rule nya seperti ini, kita bisa apply kemudian untuk netwatch yang nomor 1 kita juga bisa lakukan edit saja dari script yang sudah ada kita bisa copy kemudian kita paste di sini, namun perlu kita lakukan edit yang B, sim slot nya kita ubah menjadi A kemudian disable number nya kita balik disable nya adalah nomor 1 kemudian enable number nya adalah nomor 0 cara kerja dari script ini seperti apa? yang pertama sistem router bot modem katakanlah di sini yang pertama menggunakan slot SIM A ketika SXT LTE menggunakan slot SIM A untuk internet kemudian terdapat permasalahan disitu bahwa dari SIM A dia tidak bisa melakukan komunikasi ke 8888 maka netwatch dia nanti akan mengeksekusi script ini yang pertama yang awalnya A dia nanti akan mengeksekusi sistem router bot modem set SIM slot ke B jadi yang awalnya A berpindah ke slot SIM B kemudian toolnetwork disable number 0 berfungsi untuk mendisable rule ini sendiri rule number 0 kemudian kita berikan delay kurang lebih sampai 50 detik disini berfungsi untuk menunggu dial dari ISP B atau dari slot SIM B kemudian setelah berhasil dial maka network enable number 1 maka rule yang ke ISP A ini nanti akan aktif kemudian kalau script yang di ISP A ini kebalikannya ketika saat ini menggunakan slot SIM B dan tidak bisa komunikasi ke 8888 maka network host yang ke ISP A ini nanti akan mengeksekusi script down sistem router bot modem set SIM slot ke A jadi B dipindahkan ke A kemudian disable number 1 nanti dia akan meng-disable rule nya sendiri kemudian melakukan delay kurang lebih sampai 50 detik menunggu proses dial untuk slot SIM A kemudian bahwa sendiri nanti dia akan melakukan enable network number 0 jadi ini nanti dia akan aktif cara kerjanya seperti apa? untuk tahap pengujian disini kita akan coba aktifkan terlebih dahulu network yang ke ISP B kita bisa lihat network yang ke ISP B ini saat ini statusnya up berarti saat ini tidak terdapat kendala pada SIM slot A untuk tahap pengujiannya disini kita akan coba ketika ISP 1 nya atau slot SIM A disini bermasalah kita cek dulu disini menggunakan SIM slot yang A jadi SIM slot yang A saat ini aktif yang aktif disini command network nya adalah yang ke ISP B kemudian ketika SIM slot A ini bermasalah maka kita akan coba cek maka seharusnya nanti statusnya adalah yang semula up statusnya nanti akan down kemudian seperti ini seharusnya dia nanti juga akan mengeksekusi script dari yang A dia akan mengubah ke slot SIM nya ke B kita juga bisa cek di sini slot SIM nya sudah berubah ke B kemudian rule disable number 0 berfungsi untuk mendisable rule sendiri kemudian kita tunggu delay kurang lebih sampai 50 detik untuk proses dial ke slot SIM B kemudian setelah selesai proses dial maka nanti rule yang ke ISP A ini akan aktif kita tunggu terlebih dahulu LTE nya sudah aktif sudah jalan sudah running maka rule yang ke ISP A ini nanti akan aktif jadi cara kerjanya seperti itu ketika slot SIM A digunakan dan slot SIM A ini bermasalah maka dia akan secara otomatis dipindahkan ke slot SIM B oleh aplikasi atau oleh tool netwatch ini kemudian ketika slot SIM B ini bermasalah maka secara otomatis juga akan dipindahkan ke slot SIM A seperti itu kalau kita cek kali ini apakah bisa ping ke 8888 kita bisa coba gunakan new terminal kemudian lakukan ping ke 8888 dan hasilnya adalah replay seperti ini dengan melakukan file over sistem routerboard modem set SIM ke A atau ke B dengan tambahan aplikasi atau tool netwatch maka kita bisa memberikan efek file over secara otomatis ketika set SIM slot kita pilih A kemudian SIM A nya bermasalah maka akan secara otomatis bisa dipindahkan ke SIM B begitu juga sebaliknya untuk melakukan file over LTE bisa kita gunakan perangkat-perangkat yang tentunya sudah memiliki lebih dari 1 SIM slot card contoh yang pertama perangkat yang sudah mendukung lebih dari 1 SIM card adalah SXT LTE kemudian yang kedua adalah perangkat LTE dan yang ketiga adalah perangkat LTE sehingga dengan ketiga perangkat ini kita bisa manfaatkan 2 slot SIM ini sebagai file over karena walaupun terdapat lebih dari 1 SIM card yang digunakan hanya 1 saja sehingga kita bisa manfaatkan untuk kebutuhan file over script yang kita gunakan kali ini atau yang kita lakukan tadi berjalan efektif atau berjalan dengan normal di RouterOS versi 6.48.1 Stable untuk RouterOS versi yang lainnya maka anda bisa coba dulu tes script nya di New Terminal apakah script nya berjalan atau tidak terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kami silakan subscribe dulu channel kami tekan juga tombol loncengnya supaya nanti anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami jika ada pertanyaan silakan tuliskan saja di kolom komentar di bawah video ini dan silakan share supaya video ini bisa lebih bermanfaat lagi bagi pengguna MikroTik yang lainnya terima kasih sampai ketemu lagi di MikroTik Tutorial selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax